Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fakta mengejutkan perikahan Alvin Pais dan mantan istri Jikri Daulai dituding menikmati teman Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share karena berbagi itu indah Kabar mengejutkan datang dari putra mendiam Ustadz Arifin Ilham yakni Alvin Pais Usai 2 bulan mendudak mantan suami lari sacau ini sudah menikah lagi dengan mantan istri sahabatnya yaitu Henny Yuliana Rahman Henny Rahman merupakan mantan istri sahabat dekat Alvin yaitu Jikri Daulai Kabar perikahan Alvin Pais dan Henny Rahman sontak membuat publik terkejut Pasalnya keduanya baru saja bercerai dengan pasangannya masing-masing Dan jarak waktu percerian Alvin Pais dengan Larissa Chow dan Jikri Daulai dengan Henny tak terpaut jauh Beredarnya foto perikahan Alvin Pais dan Henny Rahman di media sosial Komentar dan unggahan Jikri Daulai dan Larissa Chow pun tak lepas dari perhatian warganet Jikri Daulai dan Larissa Chow turut memubuhkan ucapan selamat untuk Alvin Pais dan Henny Rahman Kabar mengenai Alvin Pais menikahi mantan istri sahabatnya membuat dirinya dituding telah menikung sang teman Banyaknya tudingan yang berdatangan kepada dirinya membuat Alvin Pais akhirnya buka suara Dirangkum dari berbagai sumber tentang fakta perikahan Alvin Pais dan mantan istri Jikri Daulai Kabar perikahan Alvin Pais dan Henny Yuliana Rahman membuat publik terkejut Fasalnya Alvin baru dua bulan bercerai dari Larissa Chow Namun kini sudah menemukan tambatan hati baru yang merupakan mantan istri Jikri Daulai sang sahabatnya Seperti diketahui Alvin Pais dan Larissa Chow dua bulan lalu percerian tersebut diputuskan oleh pengadilan agama Cibinom pada 16 Juni 2021 Sementara, Harry Rahman sudah lima bulan bercerai dengan Jikri Daulai tepatnya pada Maret 2021 Dari pernikahan sebelumnya, Alvin Pais dan Henny Rahman sama-sama dikarunai seorang anak laki-laki 2. Jikri Daulai tahu hubungan Alvin dan Henny Jikri Daulai buka suara terkait pernikahan mantan istrinya Henny Rahman dengan Alvin Pais Seperti diketahui keduanya diberitakan telah menikah di Lewiliang Bogot, Jawa Barat pada Sabtu 14 Agustus 2021 Jikri Daulai rupanya sudah tahu perial hubungan Alvin Pais dan Henny Rahman Sekali-dua ngasih tahu ketika kayak eh aku sama ini Henny Ya sudah selesai tutur Jikri Daulai Jikri pun mengungkap kapan sang mantan istri mengenalkan Alvin Pais sebagai teman dekatnya Juni, tapi kan bisa jadi mereka lebih lama dari itu Karena mereka juga kasih tahu setelah sebulan jadian papar Jikri 3. Jikri Daulai terkejut mendengar pernikahan Alvin Henny Jikri Daulai mantan suami Henny rupanya mengetahui kabar pernikahan Henny dan Alvin dari media Dia terkejut saat pertama kali mendengar kabarnya Kalau tahu belum kaget iya, pasti kaget karena saya sendiri gak tahu hari ini Gak tahu tanggalnya, ujar Jikri Daulai Jikri memang sudah mendengar rencana pernikahan Henny dan Alvin Hanya saja dia tak menyangka bahwa akan dikelar secepat ini Kalau yang hari ini enggak, karena awalnya kirain masih lama Dan awal-awal katanya mau diundang tapi untuk nikah hari ini Saya gak tahu ternyata hari ini, ucap Jikri Daulai Kakak Sakir Daulai itu juga bercerita bahwa sang mantan sempat berniat untuk mengundangnya ke pernikahan Awalnya memang dari kedua belah pihak bilang bakal lama lah Intinya gak bulan ini Jadi ya sudah kita berdua juga karena hubungan baik soal anak Dia juga sempat bilang bakal undang Oh iya, jangan lupa undang, saya duluan memang ia bilang untuk mengundang Tutup kakak Sakir Daulai Empat, ucapan selamat Larissa Chow dan Jikri Daulai Usai kabar pernikahan Alvin Faiz dan Henny Rahman beredar Larissa Chow dan Jikri Daulai unggah ucapan selamat di halaman Instagramnya Pada unggahan keduanya menjelaskan bahwa Larissa dan Jikri turut berbahagia atas pernikahan Alvin Faiz dan Henny Yuliana Rahman Salam bahagia dari kami Halaman Instagramnya Cukup sekali saya tegaskan Saya tidak menikmuk apalagi memanfaatkan sahabat saya sendiri Komunikasi kita tetap baik dan dia pun sudah terhubungan saya dengan istri saya sejak lama Saya gak segan-segan membawa orang-orang seperti ini ke hukum Tulis Alvin Faiz di dalam akun Instagramnya 6. Dekat ketika sudah tidak ada pasangan Pada story lanjutan Alvin Faiz mendapatkan pembelaan dari salah satu pengikutnya di Instagram Salah satu pengikutnya itu menuliskan Bahwa memang pertemuan dan perniagaan Alvin Faiz dan Henny Rahman merupakan skenario dari Allah SWT Mendapatkan direct message dari salah satu pengikut yang membelanya Alvin Faiz membenarkan hal tersebut Dan menuliskan bahwa dirinya dekat dengan Henny Rahman ketika dirinya dan Henny sudah tidak ada pasangan Sesimpel itu kita sama-sama dekat ketika sudah tidak ada pasangan apa salah Kecuali dia masih ada pasangan ketika dekat dengan saya baru saya salah Tulis Alvin Faiz Terima kasih telah menonton!